Sampai jumpa di video selanjutnya Sebagian dari jemaah calon haji kehilangan sandal atau alas kaki Sepulangnya dari Masjid Nabawi Ataupun para jemaah calon haji ini lupa arah pulang atau kembali ke hotel atau penginapannya mereka Hal ini kami dapat informasinya dari sejumlah petugas di sektor khusus Yang bertugas berkeliling untuk memberikan perlindungan kepada calon jemaah haji Maksud kami yang sedang menunaikan ibadah Arbain Kehilangan sandal di Masjid Nabawi ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi Mengingat cuaca panas di Madinah ini Sehingga para jemaah calon haji harus beralas kaki kemanapun pergi Karena kalau tidak inilah menyebabkan timbul hal lain Yakni misalnya saja telapak kaki yang tiba-tiba luka ataupun melepuh Akibat menginjak panasnya alas ataupun jalanan di sekitar Masjid Nabawi Sehingga itu kami ingatkan atau imbau kepada saudara-saudaraku yang masih berada di tanah air Untuk mengingat kembali bahwa setibanya nanti ketika beribadah di Masjid Nabawi Untuk mengingat kembali di mana tempat menaruh sendal ataupun juga kemana arah untuk kembali ke penginapan Karena ini merupakan hal penting dan juga jangan lupa untuk selalu mengenakan identitas diri Sehingga ketika ingin bertanya kepada petugas Petugas juga dapat dengan mudah mengenali identitas di mana dan lewat mana Anda seharusnya kembali ke penginapan Demikian Fitriya Herbianti melaporkan untuk Semangat Pagi Indonesia